Hai kids, ada yang masih ingat hewan-hewan pintar apa saja yang sudah kita bahas pada bagian pertama? Benar, pada bagian yang pertama, kita ada membahas kemampuan simpanse dalam mempelajari bahasa isyarat. Yang kedua, ada gajah yang dapat mengenali dirinya sendiri saat bercermin. Yang ketiga, ada kakak tua abu-abu Afrika ini katanya merupakan instennya kakak tua. Keempat, ada tikus yang dapat mengambil keputusan berdasarkan hal-hal yang mereka tahu ataupun tidak. Terakhir, ada lumba-lumba hidung botol yang memiliki kesadaran sosial yang sangat baik pada alam liar. Tapi tentu saja, tidak hanya kelima hewan itu yang memiliki kemampuan dan kepintaran. Masih ada lima hewan pintar lainnya yang akan kita bahas hari ini. Ada hewan apa saja ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Gurita Gurita termasuk ke dalam hewan invertebrata, atau hewan yang tidak punya tulang punggung, atau ruas-ruas tulang belakang, atau tulang lainnya. Dari semua hewan invertebrata, gurita memiliki otak paling besar dengan 130 juta neuron. Tapi, 60% dari neuron gurita ini tidak berada di otak, melainkan ada di lengannya, yang juga dapat tumbuh kembali setelah dipotong. Menurut ilmuwan, gurita mampu menemukan jalan saat berada dalam labirin. Ia juga mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, dan mengingat solusinya setidaknya untuk jangka pendek. Babi Para peneliti mempelajari bahwa babi memiliki memori jangka pendek yang sangat baik. Ternyata, babi berendam dalam lumpur bukan untuk bermain lho, tapi untuk menurunkan suhu tubuh mereka, karena mereka tidak memiliki kelenjar keringat. Tidak hanya itu, babi juga memiliki kemampuan dalam menemukan jalan keluar dari labirin. Hebat kan? Ia juga memahami bahasa simboli sederhana, belajar menggunakan joystick, serta menggunakan cermin untuk menemukan makanan yang tersembunyi. Burung Darah Sebuah studi menunjukkan bahwa burung darah dapat mempelajari operasi perhitungan matematika secara acak, mulai dari penjumlahan hingga bilangan bertangkat. Moyet resus menjadi satu-satunya hewan selain burung darah yang memiliki kemampuan tersebut. Tidak hanya itu, burung ini juga dapat terus mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan masalah dan juga mengenali manusia lewat karakteristik wajah. Anjing Siapa yang gak kenal dengan hewan satu ini? Hewan yang terkenal setia ini ternyata juga pintar lho. Beberapa peneliti percaya bahwa anjing dapat memahami perilaku sosial dari manusia. Mengingat banyak dari mereka yang hidup bersama manusia dalam jangka waktu yang lama. Hewan yang sangat suka menjulurkan lidahnya ini memiliki kemampuan dalam mempelajari perintah dengan sangat cepat. Mereka juga memahami bagaimana harus bersikap serta mampu mengenali objek. Gagak Ukuran otak belung gagak hampir sama dengan ibu jari manusia. Relatif cukup besar dibanding dengan ukuran badannya sendiri. Hal ini membuat kecerdasan mereka setara dengan primata. Peneliti telah menemukan bahwa gagak dapat mengenali dan mengingat wajah manusia. Gagak juga dapat mempersepsikan wajah tersebut bersahabat atau enggak. Pakar perilaku hewan juga percaya kalau burung gagak sama pintarnya dengan anak berusia 7 tahun. Sedangkan di Jepang, burung gagak menaruh kacang di jalan mobil dan menunggu hingga mobil menggilas kulitnya. Setelah itu, gagak tinggal mengambil isi kacangnya. Wah, pintar ya. Nah kids, itu dia kelima hewan pintar bagian yang kedua. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat sendiri kemampuan dari hewan-hewan tersebut? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax